pompa 0.5 HP merek inoto kita tas masukkan ke semua ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Pace Darto coba kemarin di komentar ada ya Pace gimana nih caranya mengangkat pompa Sible terjepit agar bisa sukses ya ketarik oke buat kawan-kawan yang mengalami atau yang ada mirip dengan video ini jadi cara mengangkat tipa Sible terjepit itu begini aja caranya ya kita siapkan ini style seger seleng nah ini udah itu kita sembur samping tegak pimpah yang kecil ini coba pakai pipa kecil ini kita siapkan air itu kita tiup kuat-kuat ya pakai ini eh apa namanya pakai Alcon ya mesin pompa kalau berhasil faktor keberhasilan berapa persen Pace karena ada pertanyaan ya waktu di kolom komentar kalau mencabut mesin ya asalkan pipa casingnya ini tebal Rucikawafin atau Mas Pion ya 80 persen kena ya 80 persen kena tapi kalau pipanya casing tipis yang bawah tipis yang atas tebal ibaratnya judulnya borongan terus kita casing tembaan ya tebal ya pasti gagal ya dia pasti apa kempat bahasanya kempat layar saya udah berapa kali ya nyabut pipa casing ini asalkan pipa casingnya karena ini tebal itu dijamin sukses ya ini pipa casingnya Wafin ini ya Insyaallah mudah-mudahan bisa terangkat tapi kalau pipa casing itu yang merek-merek asal-asal ya bukan Rucikawafin atau Mas Pion untuk faktor keberhasilan itu 20 persen ya nasib-nasiban kita bekerja semata macam ini main judi sobat ya kalau kena ya dibayar kalau enggak kena enggak bakalan dibayar jadi prinsipnya begitu ya kalau pengangkatan mesin di dalam sumurgor ini ini kerjanya judi ya semacam judi Oke kita persiapkan alat-alat ini sambil nunggu air ini sobat airnya kecil sekali ya posisi kita di simpang penawar ya nah ini emasnya ini yang yang punya sumurgor mudah-mudahan bisa terangkat dan tidak bikin baru lagi ya soalnya apa kalau bikin baru ya pasti budgetnya mahal sekali yang untuk sekarang ini karena untuk pipa juga harganya sudah 380-an ya yang rucika kali 14 ya udah berapa hampir 7 juta ya pipanya tok belum mesinnya belum yang kerja ah banyaklah pokoknya ini kita berusaha semampu mungkin agar mesin yang terjepit ini bisa terangkat dan sumur bisa kembali normal seperti semua kita ikuti video ini sampai selesai sebat ya persiapan mau lembur sebat ya oke sobat ya kita lanjutkan cara pengangkatan kompasibel yang terjepit ya nah ini tidak gerak sama sekali ya tadi pipanya lepas sekarang udah kita sambungkan dengan cara ya diraba ya diraba aja udah kita sambungkan tinggal kita ini tinggal kita tackle ya mudah-mudahan bisa terangkat sebat ya kita siapkan air aja kita sembur aja pakai mesin alkohol semacam itu nah ya ini oke sobat ya pengangkatan kompasibel yang terjepit ya di kedalaman berapa meter saya kurang tahu ya ya soalnya bukan berapa meter saya ya ini sabunnya masih pada keluar nggak tahu nih sabun orang nyuci atau apa mudah-mudahan bisa terangkat semua ya ini udah tadi pakai tackle ya atuh waduh masnya yang knuckle ini wah oke sobat ini sangat antusias untuk bagaimana supaya sumur ini bisa dipakai lagi ya karena kita mau bikin juga mahal coba ya sekarang dipakai sing aja udah berapa belum upah yang kerjanya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya ini bisa terangkat nanti tinggal eh bagaimana selanjutnya baru kita pakai ekonomi bersihkan atau pecin oke sebat ya udah terangkat kalau penasaran ya Nah di pompa nya ini tuh ya 0,5 HP Oke 0,5 HP kita cek dulu mudah-mudahan masih bagus mesinnya ini nggak tahu kemana ini ini talinya nih apa baut-bautnya coba di tali-tali karet Oke nanti kita setting ulang oke oke sebat ya setelah berhasil kita angkat kompasibelnya ini kita setting ganti kipas udah diganti semua ya Nah ini gantinya kemarin nggak sempat ambil videonya ya udah itu tinggal proses penyemburan ya disembur aja itu satu tekmon inilah udah itu kita tes gimana hasilnya nanti biasa ya nalinya begini loh biar sepi bos jangan yang kayak kemarin itu nanti kalau diangkat nah protok protok kerry meneh nih semur buat tinggal selamat tinggal 40 meteran ini coba kita tes ya gimana airnya kemudian bagus ya ini udah pertimbun ini Alhamdulillah masih bisa diangkat ya kita ikuti pengetesan ya ini hasilnya bagaimana airnya lihat saja Oke sempat ya pompa 0,5 HP merek ini tuh kita tas masukkan ke semur ini ayo bro sedikit ya video dari Pajadarto sudah bermanfaat jumpa lagi di video berikutnya tentang semur kalau ada yang ingin berpernyatanya bisa langsung ya ke Uri Adin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dude yang comúnnya nih ya bunga sampai porque ONE tuh sejuruh Pengen ouais kamu